Perintah Nabi, di atas perintah itu ada hakikatnya. Kenapa kita dilarang melangkahi makanan? Kalau makan. Nah, biasanya ada makanan, ada ikan di sini, di sana ada ayam. Kita kadang menyeberang ambil ayamnya. Padahal ada ikan di depan. Kita menyeberang. Itu kayak eskapator, tadanya itu. Biasanya. Kenapa itu dilarang dalam agama? Padahal semua makanan yang dihidangkan itu kan halal. Tapi kenapa dilarang? Hikmahnya. Orang yang mengambil makanan dengan melangkahi makanan yang ada di depannya. Itu rezekinya pasti susah. Nanti dia urus baru bisa. Oke, Bapak-Ibu sekalian. Selanjutnya, di soalan sebentar lagi kita akan mendengarkan. Nah, kita ditunggu-tunggu. Sudah ada yang pernah lihat langsung Ustadz Yusuf? Youtube. Untung saya bawa ke sini ya. Kalau tidak, tidak lihat langsung. Hanya lihat di Youtube. Kalau di Youtube hanya disentuh, tidak bisa diajak menunggu. Sekarang bisa diajak menunggu. Insya Allah akan memberikan seramah pada hari ini. Saya laporkan. Beliau ini baru saja mendarat. Dari Kalimantan. Langsung ke Masjid Fatima. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama. Sebentar lagi mendengarkan seramah. Mudah-mudahan kita mendapatkan puasa-puasa baru. Ada yang bilang, saya bukan orang bogis. Nanti tidak mengerti. Tanya Pak Jumat. Tanya Pak Jumatnya, Pak Jumatnya. Saya ada yang 40, bisa tidak mengerti. Nama 10 lah. 40, Pak Jumatnya. 40, kurang tahun. Saya juga bukan orang bogis. Jadi, oke. Saya orang barat. Sulawesi barat. Ustaz. Oke, sudah siap Ustaznya. Oke. Bapak-Ibu sekalian. Daripada saya cerahkan lebih banyak. Banyak silakan. Ini ada yang nampilkan belakang. Videonya. Ada Pak Ari. Ada yang lain. Mohon indi Ustaz. Ada video-video ini juga nampil. Untuk Youtube-nya, kan Ustaz. Karena kalau Ustaz masuk, jertinya langsung naik. Viewnya langsung banyak sekali. Saya juga akan banyak. Karena saya ada di dalam itu banyak pasti ya. Saya yuk. Ya, jukur. Tapi tidak terkenal seperti Ustaz. Oke. Saya kembalikan ke UFZ. Kita sebentar lagi mendengarkan. Nama Ustaz Yusuf. Semoga berkenan di kita semua. Saya kiri. Mohon maaf. Laki-laki sekali lagi. Saya kiri di ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala syajidina muhammadin tibbil kulubi wadawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abasuri wadiyaiha wa ala alihi wa safihi wa salim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak, Ketua TKM. Serta seluruh jajaran pengurus dan seluruh pengurus TKM yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para pejabat-pejabat pemerintah. Baik dari RTLW yang sempat hadir, para tamu undangan, para alim ulama atau kemasyarakat, anak-anakku, para penghafal Al-Quran, para azatis dan azatizah, ibu-ibu majlis ta'lim, Semoga Allah SWT memberikan keberkahan untuk beliau. Manusia ini, Bapak Ibu sekalian, itu dikenang bukan karena harta. Tapi manusia itu dikenang karena jasa. Orang yang mengumpul harta itu beda dengan orang yang mengumpul jasa. Dan orang akan masuk surga itu karena jasa, bukan karena harta. Orang yang banyak memberi bantuan, membukakan jalan kebaikan untuk orang, itu adalah jasa. Bagaimanapun banyaknya harta, kalau kita tidak membuka jasa untuk orang, itu memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang, maka itu tidak ada nilai. Itu kuncinya kehidupan. Orang yang banyak memikirkan orang dan membukakan jalan kebaikan, maka orang itu juga ketika wafat, maka banyak orang akan datang. Tapi ketika hanya orang mengumpulkan harta, tidak memberikan manfaat ke orang lain, maka sedikit orang datang ketika dia wafat. Itu kuncinya. Makanya pada malam hari ini, yang lebih banyak pahalanya sebenarnya panitia. Bukan pencerama. Karena gara-gara dia tidak bisa mendapatkan ilmu pada malam hari ini. Pahalanya pencerama, pahalanya jamaah dikumpul, kemudian diberikan kepada yang mengurus. Itulah kelebihannya mengurus pencerama. Makanya luar biasa beliau. Sama dengan anak-anak yang menghapal Al-Quran di pondok tafis kita ini, itu pahala guru yang mengajar dan pahala anak-anak yang menghapal, itu dikumpulkan, kemudian diberikan kepada orang yang membangun tempat itu. Karena tidak mungkin ada guru yang mengajar dan tidak ada anak yang bisa menghapal, kecuali ada tempat yang disiapkan. Maka yang menyiapkan tempat itu mendapatkan pahala dobol dibanding orang yang ada di dalamnya. Itu keberkahannya sebenarnya. Makanya pada malam hari ini, saya diundang sebenarnya untuk acara halal-bihalal yang juga tabli akbar. Sekali saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya viral itu musibat. Saya tidak punya tim perekam, tim media tidak ada. Yang muncul itu dari jamaah saja. Saya tidak pernah urus hal-hal seperti itu. Itu yang rekam, ya kayak begini. Kalau saya datang cerama dan rekam itu yang upload. Saya tidak pernah ada tim apa. Karena wasiatnya gurutka. Itu wasiat ulama. Kayaknya tiang saya pegang sampai hari ini. Jadi, saya hanya minta doa. Semudahan diberikan keikhlasan dan kesehatan untuk tetap istiqamah di jalan dakwah. Karena pekerjaan ini, Pak, berat tantangannya. Berat. Sebenarnya kalau mau aman, itu lebih banyak diam. Iya. Cuma saya dipanggil di sini bicara, jadi harus bicara. Kalau mau ambil berkahnya, banyak diam. Orang banyak diam itu lebih banyak selamat. Yang banyak bicara itu yang lebih banyak pertanggung jawaban. Cuma kalau saya tidak bicara, kita tidak dapat apa-apa. Makanya pada malam hari ini, kita janjian ya. Satu jam saja sudah maksimal. Biasanya pencerama tidak cukup satu jam. Biasanya berapa menit, Pak? Ada yang lebih? Waduh. Begini. Halal bihalal adalah bahasa Arab. Tapi bukan dari orang Arab. Karena istilah halal bihalal. Itu sebenarnya Soekarno yang minta kepada Hewahab Hasbullah. Dulu caru maru politik terjadi Indonesia. Ada gesekan-gesekan karena orang sudah konsen di politik. Karena Belanda sudah pergi. Jepang sudah pergi. Musuh itu sudah pergi. Tapi ternyata orang Indonesia yang saling bermusuhan. Sehingga Soekarno meminta bagaimana yang... Apa yang harus kita lakukan? Hewahab Hasbullah menawarkan, kita harus melakukan silaturahmi nasional. Silaturahmi nasional, Pak Soekarno mengatakan, itu bahasa itu terlalu sepilih. Dan sudah ada istilah itu. Carikan saya istilah yang belum ada sebelumnya. Nah, maka diberikanlah istilah halal bihalal. Makanya orang Arab juga bingung itu kalau dikasih tahu halal bihalal. Di Indonesia memang ini unik, Pak. Satu-satunya negara yang ada mudik, itu cuma Indonesia. Haji juga Indonesia yang punya, Pak. As-Sudais itu tinggal di Makkah. Haji setiap tahun tidak pernah dipanggil Haji As-Sudais. Itu karena memang haji itu hadiah dari Belanda. Hanya untuk memata-matai supaya tidak melawan. Jadi semua orang yang dari Makkah itu pasti melawan. Hadratus Sekiasyi Masyari belajar di Makkah kembali melawan Belanda. Kemudian Kiyahma Dahlan dari Makkah kembali melawan Belanda. Makanya dikasihlah gelar haji untuk supaya ditahu ini nanti yang bisa menentang. Tapi lama-kelamaan haji itu bagus juga, Pak. Sebenarnya kalau kita mau ambil, kalau sudah haji, Pak Haji. Kalau sudah sakat, mesti dipanggil juga Pak Sakat. Kalau sudah sholat, dipanggil Pak Sholat. Makanya Bapak Ibu orang bugis, kalau ada hajinya di depan tidak ditulis di undangan, jangan marah-marah. Itu hadiah dari Belanda aja. Ini untuk nasihat saja kepada haji orang bugis. Nah sebab menggawagi ku yelengi undangan ada haji, ada yang lalu. Nah itu. Itu yang, itu yang. Nasihat aja itu, Pak. Jangan tersinggung. Kemudian, kita sebenarnya kenapa ada istilah halal di halal. Di dalam, saya maksudnya seperti ini. Dalam mengkaji tradisi, orang bugis itu punya istilah Tafa'ul. Tafa'ul sebenarnya ini bahasa Arab. Dan itu Nabi yang lakukan. Kalau bahasa bugisnya senungeng. Senungeng. Kalau bahasa Arabnya Tafa'ul. Makanya Aisyah mengatakan, Anda Nabi SAW yuhibbut Tafa'ul. Rasulullah itu suka sekali bertafa'ul. Tafa'ul itu maknanya begini, Pak. Mengambil satu ibarat dalam suatu hal yang bermakna doa. Segala sesuatu itu ditarik lari ke doa. Punya makna. Makanya kuenya orang bugis itu juga begitu. Barokah. Cuma kita mengatakan barongkoh. Suwallah. Kita, solawat kita mengatakan suwallah. Al-Katiri Mindin, makan aki-katiri mandi. Al-Katiri Salah, makan aki-katiri Salah. Iya, itu kan. Rumahnya saja itu. Itu lima-lima. Kenapa lima-lima? Karena itu lima waktu salat. Kenapa anak tangga tidak sama jumlahnya itu ganjil. Tiga belas, sebelas. Itu karena Allah ganjil dan menyukai yang ganjil. Sudut-sudut rumah itu kan yang atap itu. Timpah lajana kan tiga lapis. Tiga susun. Mulai dari yang paling kecil. Tengah kemudian sedang. Itu sebenarnya Islam, iman, dan ihsan. Itu makna-makna semua apa. Jadi dia, itu istilahnya seneng. Makanya, angka-angka juga masuk. Makanya orang bugis juga, kalau ada angka-angka itu, biasanya pakai angka tujuh. Iya, pintu-pintu. Makanya dulu kalau ada uangnya tujuh-tujuh, empat kali, saya langsung matakan indok dini. Langsung dia lipat, baru simpan di tasnya. Matakan selama, masih ada uangku ini, saya tidak pernah kehabisan uang. Ya memang. Karena uangnya ada di situ. Tapi kalau kita mau kaji dalam ilmu hikmah, ini bukan dalam ilmu itu kan begitu, Pak. Ada ilmu hadis, ada masuk dalam kajian hadis, ada masuk kajian fikri, ada masuk kajian hikmah, ada masuk kajian tasawuf. Itu harus dipisahkan. Tidak boleh digabung. Ulama fikri itu disebut pukaha. Ulama tauhid itu disebut murakbi. Kalau ulama tasawuf disebut mursyid. Itu beda. Kalau ulama fikri pukaha, kajiannya itu tentang hukum-hukum. Sah atau tidak. Dalam kajian tauhid itu akidah. Dalam kajian tasawuf itu ahlak. Makanya kalau orang bicara tasawuf, itu tidak bicara hukum. Dia bicara adab. Tasawuf itu standarnya tinggi. Kalau pikri itu standarnya rendah. Kenapa? Karena dia pakai kaidah. Makru, haram, mubah, sunnah, wajib. Kan begitu saja. Makanya kalau dalam pikri itu, kalau makru itu sudah tidak masalah. Karena hanya kebalikan sunnah. Masuk ke masjid mendahulukan kaki kanan, ya sunnah. Tapi kalau kaki kiri, ya makru. Makan menggunakan tangan kiri, ya makru. Karena sunnahnya tangan kanan. Bukan bid'ah. Cuma ada sekarang, selain sunnah, bid'ah. Itu jadi masalah. Kalau dia katakan bid'ah, kan ujungnya pasti neraka. Kalau dia mengatakan makru, itu tidak masalah. Makanya saya biasa kasih kesimpulan. Bid'ah inilah yang membuat kita bermusuhan. Kenapa Syafi'i Malikihan Nabi Ahmad bin Hambal tidak pernah bertentangan bermusuhan padahal beda pendapat? Karena dia pakai lima hukum ini tadi. Wajib, makru, haram, mubah, dan sunnah. Dia tidak pakai bid'ah. Walaupun dia tahu bid'ah. Karena bid'ah ini bukan hukum, Pak. Nah, ini yang penting saya sampaikan. Supaya kita nanti mudah. Karena kalau dicampur-campur, itu patal. Ulama, tasawuf, itu standarnya tinggi sekali, Pak. Sama saja kalau orang pacaran, orang paling senang sama misalnya pacarnya, nah pacarnya itu tidak suka warna kuning, tidak mungkin orang itu pakai sandal kuning ketemu pacarnya. Walaupun tidak ada turannya. Tapi kalau dia sudah tahu dia tidak suka warna kuning, tidak mungkin pakai sandal kuning. Kenapa? Demi menjaga perasaan. Orang yang bertasawuf, begitu di hadapan Allah, jika ada pakaiannya malu dia pakai ketemu Pak Bupati, mestinya dia lebih malu pakai untuk sholat. Kadang-kadang kita tidak anggap biasa, tuh, duster yang kita pakai mencuci setiap hari. Jadi pakai sholat. Padahal kalau mau ke pesta, luar biasa pakaiannya. Nah, ini yang nanti kita kalau kaji. Tapi itu kan kaitannya dengan tasawuf. Kalau ulama subi itu pantang untuk sehingga di WC masjid buang air kecil. Tidak mau dia. Sebaik di pertaminen. Kenapa di WC masjid? Orang yang sehingga di WC masjid buang air kecil, itu makro hukumnya. Kalau dalam pikir, kalau sholat itu menyelamatkan kita. Dia bilang, kalau sudah buang air kecil, berbudu dulu baru pergi supaya kamu lakukan sunnah. Itu sholat itu. Tapi ulama subi tidak. Nah, itu bedanya. Makanya ulama subi kalau sehingga makan di warung pasti dia bayar dulu baru makan. Karena kapan dia makan dulu baru bayar? Dia katakan sama kalau kau ambil manganya tetanggamu, nanti sudah kau makan baru kau minta. Tidak begitu. Jadi, standar-standar itu beda Pak. Jadi, kalau kajian agama, ya begitu saja. Makanya kita harus pisahkan. Yang masuk ilmu hikmah itu, ilmu-ilmu hikmah agak berat juga. Kenapa ilmu hikmah ini berat? Karena dia adalah hakikat dari ilmu. Perintah Nabi, di atas perintah itu ada hakikatnya. Kenapa kita dilarang melangkahi makanan? Kalau makan. Misalnya ada makanan, ada ikan di sini, di sana ada ayam. Kita kadang menyeberang ambil ayamnya. Padahal ada ikan di depan. Kita menyeberang. Itu kayak eskapator tangan itu. Biasanya. Kenapa itu dilarang dalam agama? Padahal semua makanan yang dihidangkan, itu kan halal. Tapi kenapa dilarang? Hikmahnya, orang yang mengambil makanan dengan melangkahi makanan yang ada di depannya, itu reskinya pasti susah. Nanti dia urus baru bisa. Tapi orang yang mengambil makanan yang ada di depannya saja, maka orang yang akan datang menawarkan reski kepadanya. Itu hikmah Pak. Kenapa perempuan kalau makan dilarang membuka mulut? Kalau mengunya. Laki-laki kan tidak. Laki-laki itu kalau makan membuka mulut begini, tidak masalah. Perempuan tidak boleh. Hanya ketika dia menyuap, dia buka mulut. Ketika dia mengunya, itu dia tutup. Begini. Kenapa? Ternyata hikmahnya, wanita yang mengunya tidak membuka mulutnya, itu suaminya pengantin baru setiap malam. Itu kuncinya Pak. Itu dalam ilmu hikmah itu. Makanya ulama kita, itu dari dulu memisahkan. Tasawuf dikaji pada bab, husut tasawuf. Pikki dikaji pada bab pikki. Kemudian, tauhid dikaji pada bab tauhid. Cuma sekarang ini, kadang ada pencerama dia gabung. Contoh kajian tasawuf, dia kasih turun ke tauhid. Itu patal. Sekiranya mengatakan, hormat kepada bendera merah putih, itu musyrik. Karena contoh ahlak, dibawa ke tauhid. Hormat ke merah putih kan, itu tak azim kepada, kepada pejuang negara kita, yang berdarah, kemudian nyawanya, melayangkan, memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati. Bukan benderanya. Hakikat perjuangannya. Itu adab kita, kepada pejuang. Tapi kalau ditarik ke tauhid, musyrik itu pak. Karena hormat itu menyembah. Makanya ada patwa mengatakan, adustas itu berpatwa, bawa sungkeman ke orang tua, itu musyrik. Karena adab dibawa ke tauhid. Ini bahayanya kalau dicampur. Nah kalau kita mau pakai pak, nah semua biar makan obat itu musyrik juga. Kan begitu? Makanya tidak boleh dicampur. Inilah yang banyak sekarang, membikin jemaah bingung. Kita saja yang belajar di pondok, juga bingung. Ya, kok bisa begini? Nanti dilihat, oh ternyata dia pindahkan. Contoh yang dia pindahkan. Nah ini yang bahaya. Makanya kalau kajian pikir itu kan banyak perdebatan. Apalagi sekarang pak, kondisi agak susah. Dulu itu masih uang-uang halal itu aman. Makanya pengurus masjid sekarang itu mulai stres. Karena kalau pikir, uang haram, ketika masuk ke dalam masjid, yang tanggung jawab itu penitian masjid. Iya. Itu penitian masjid, tak ku jawab. Makanya sekarang ulama itu dalam kontemporary itu kan sudah mengkaji itu. Syafi'i Maliki Hanapi Ahmad bin Hambal, ulama kelas itu mengatakan, jika itu uang haram, itu maka mu telah haram. Kalau kau terima itu ampak hukumannya. Pertama kau sakongkol dengan haram. Yang kedua, kau tidak menolak keharaman. Yang ketiga, kau menotori tanpa suci. Yang keempat, tidak berkah ibadahnya orang gara-gara engkau. Maka kau harus bertanggung jawab pada empat sektor ini. Itu penitian masjid, Pak yang bertanggung jawab. Tapi kalau profesor Dr. Seyusuf Kardawi, yang meninggal baru-baru, dia mengatakan beda. Justru dia mengatakan, kalau pemain judi bersedaka, biar kau tahu pemain judi, kau ambil sedakanya. Jangan tolak. Karena kapan kau tolak, kau bisa berdosa. Alasannya apa? Kalau pemain judi bersedaka, kau ambil uangnya, pasti dia tidak pakai lagi pemain judi. Kalau kau tidak ambil, dia pakai main judi, dia pakai sabu-sabu, dia pakai main perempuan. Justru lebih banyak dosanya dibanding kau kalau kau ambil. Makanya kalau kau ambil, kan tidak berdosa. Tapi dipisahkan. Jangan dicampur. Bikinkan, kau tak tulis. Sumbangan apa botol? Kira-kira begitu. Tapi apakah bisa dipakai? Ulama seperti Syusuf Qardawi itu mesti membolehkan. Hanya dipakai untuk bangun WC. Jangan masukkan ke dalam masjid. Pakai bangun menara, pakai bangun pagar. Karena itu tidak ada kaitannya dengan tempat ibadah. Tapi ada lagi ulama yang belakangan. Seperti Imam Al-Jazuli. Itu beda lagi dia. Dia katakan, bikin saja kota amal besar. Baru simpan di dekat pintu masjid. Nanti setiap bulan dibuka, diambil. Kalau tanya nanti malaikat diri kemudian, dari mana dia kasih tahu. Saya tidak tahu, cuma ambil di celengah. Selesai. Itu sudah aman. Makanya ulama-ulama kita itu kan mencari seperti itu. Itu pikir Pak itu. Pikir namanya itu. Makanya pikir itu mencari jalan keluar. Kalau tidak dapat jalan keluar, dia keluar jalan Pak. Iya. Makanya ulama-ulama kita dari dulu begitu. Pikir itu seperti itu. Imam Malik juga itu Pak begitu. Pintar, ketika saya baca, oh ternyata di sini ulama kita berbeda. Saya kadang menangis itu membaca penjelasan-penjelasan ulama. Sampai-sampai itu pendapatnya Mamali, itu tiga tahun saya tolak. Belajar di Pondok, saya tolak pendapatnya Mamali. Tapi lama-kelamaan saya terima juga. Ketika dia mengatakan, makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan dengan sengaja, itu kafaratnya puasa 60 hari. Bukan satu hari. Itu Mamali itu. Jadi kalau ada orang sengaja batalkan puasanya di siang hari di bulan Ramadan, tanpa uzur, itu mesti dia ganti 60 hari. Bukan satu hari. Alasannya Mamali apa? Nanti ada orang mencurangi agama Pak. Kalau pengantin baru, mau berhubungan, dia makan dulu baru berhubungan, kan satu jenang ganti. Kan begitu? Iya. Kalau dia berhubungan di bulan Ramadan, di siang hari, karena dia harus ganti 60. Tapi kalau dia makan, minum dulu baru berhubungan, kan cuma saat yang dia ganti. Iya. Makan minumnya jadi dia ganti. Karena sudah batal baru berhubungan, berarti gantinya cuma satu. Kalau berhubungan menyebabkan batal, berarti gantinya 60 hari. Makanya dia minum dulu baru berhubungan. Makanya cuma ganti satu. Imam Malik bilang, ini nanti orang akali. Makanya dia bilang, makan dengan sengaja, ganti 60. Berhenti. Makanya itu. Itu Imam Malik itu. Makanya lama-lama juga kita terima pendapatnya. Makanya pikir begitu. Ada alasannya. Saya ingin sampaikan begini. Karena ini berkaitan dengan halal besar, katakan tadi. Itu Tafal. Kenapa dalam agama ini, kalau kita kaji hikmah, itu lebih dalam, Pak. Tapi bukan tasawuf. Orang mengatakan terkecoh, besok takkan tasawuf. Bukan. Hikmah itu bukan tasawuf. Itu adalah ilmu yang lahir dari ilmu. Itu aja kuncinya. Makanya dia katakan ilmu hikmah. Saya kasih tau, kenapa angka tujuh? Tujuh hari kelahiran kita disuruh akikah. Kalau tidak sempat, tambah tujuh hari. Kalau tidak sempat lagi, tambah tujuh hari. Kenapa tujuh? Kemudian berikutnya, tujuh tahun umurnya suruh sholat. Kenapa tujuh lagi? Kenapa bukan lima? Kalau sepuluh tahun, pukul. Kalau tidak sholat, kan menghadapi empat belas tahun. Tambah tujuh hari, berarti tujuh tahun, berarti dua puluh satu tahun. Dua puluh satu sampai dua puluh delapan, itu disuruh menikah. Kalau ada orang tidak menikah, dua puluh satu sampai dua lapan, nanti tiga lima baru mau menikah. Makanya kalau ada orang lambat menikah, sudah lewat dua lapan tidak menikah, nanti hilang itu keinginannya menikah. Nanti umur tiga lima lagi baru muncul. Tiga lima baru langsung tiga lapan. Tiga lapan nanti lompak ke empat puluh. Makanya di umur empat puluh itu baru mau kembali. Makanya orang yang sudah menikah, itu biasa mau menikah juga disitu. Makanya rata-rata selingkuh itu tiga lapan sampai empat tiga. Disitu. Ini nih yang mengandungkan. Itu hitungan. Dan kenapa angka tujuh ini? Pak, kalau kita kaji, tawab itu kan tujuh putaran. Sai juga tujuh putaran. Lagi tujuh lapis. Tanda tujuh susul. Suratul Patya itu tujuh ayat. Anggota sujud itu kan ada tujuh. Dua lutut, dua kaki, dua tangan, satu kepala. Rakaat sholat itu kan tujuh belas juga. Di dalamnya ada angka tujuh. Itu kan kalau angka tujuh, makanya ada maknanya itu Pak. Orang tujuh tahun itu masuk sekolah, SD. Tujuh tahun kemudian masuk SMP. Tujuh tahun kemudian masuk perguruan tinggi. Kalau ada orang tiga puluh delapan umurnya sampai empat dua tidak berhasil, berarti dia tidak akan kaya sampai mati. Tapi kalau dia sukses di bawah tiga puluh delapan, berarti orang itu bisa menanjak. Jadi lihat saja. Kalau ada orang kaya di bawah empat dua, berarti dia bisa kaya ke atas. Tapi kalau dia tidak kaya, begitu-begitu saja. Makanya makanya itu maknanya-kanya, Sumpah, kenapa tak puluh ini tanggung muruk? Dia mampu ada ceriwak mana loh kampung. Dia tetin rumah itu. Itu kan namanya. Itu hitung-hitungan. Dan itu ada memang istilahnya kalau dalam agama ini dikaji para ulama. Dan itu ilmu hikmah, Pak. Banyak sekali. Saya sering temukan itu penjelasan-penjelasan ulama kita. Banyak. Tapi itu susah, Pak. Karena itu tidak masuk dalam kaedah ilmu terbuka. Itu hanya ulama-ulama kasyaf yang tahu. Kemudian, ini halal dihalal sebenarnya. Kita ingin saling menghalalkan. Makanya orang bugis tadi itu, kesempatan orang bugis itu ada tradisinya. Kalau jabat tangan, kadang tangannya dia bawa ke kepala. Sebegini. Bita juga itu, Pak. Dibawa ke dadah. Dadah di situ. Yang ada itu mengeratkan ketika jabat tangan. Sampai Nabi itu kuat sekali genggamannya. Kalau kita pelan saja baru bawa ke kepala. Sebenarnya itu makna saja itu. Saya maafkan kau, tapi kalau dia bawa ke kepalanya, karena pura aja itu redi cocokku, nak taruh kere-kere minta kau. Wadah pangin. Iya. Artinya kepala aku ini pernah mendidih saking jengkelnya, tapi saya sudah maafkan. Makanya didobol di situ. Halal dihalal. Artinya ketika jabat tangan saling menghalalkan, tapi hati juga harus terbuka, memaafkan. Karena banyak orang open house, tapi tidak open. Inilah yang sebenarnya inti dari halal dihalal. Kemudian begini. Sebenarnya dalam tasawuf itu Pak, kalau kita ngaji tasawuf, ada hal unik itu. Karena tasawuf itu tidak pernah melihat akibat. Yang dia lihat itu asbab. Makanya tasawuf itu selalu lari ke dalam, bukan lari ke luar. Makanya di bab tasawuf itu Pak, tidak ada bab kikir. Bapak ngaji tasawuf 40 tahun, itu tidak temukan bab kikir. Yang ada itu bab tamat. Karena sebenarnya tidak ada orang kikir, yang ada orang tamat. Makanya di dalam Al-Quran itu, rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan. Allah mencukupkan rezeki hambanya dan membelebihkan. Jadi tidak ada orang kurang rezekinya itu Pak. Makanya satu orang, itu bisa rezekinya dimakan tiga orang. Makanya kalau kita sudah menikah, melahirkan anak, anak itu kan tidak kerja. Tapi masih bisa kita kasih makan. Makanya dua orang itu bisa dimakan rezekinya untuk enam orang. Makanya rezeki itu cukup dan lebih. Jadi memang tidak ada bab kikir Pak. Sama sih kadang. Kadang-kadang kita ada orang naik ke Tanah Suci, kemudian tawaf. Sudah itu posting foto deh. Dia upload di FB. Nah pertama ke Facebook deh. Alhamdulillah. Selesai tawaf. Langsung komen di bawah, Melo Yacang. Ya. Si Tunggana ternyata, Melo Yacang ini malah sati. Ya. Kan begitu saja Pak. Kan kuncinya di situ. Kan makanya ketika orang mendapatkan keserangan, kemudian kita jengjek, berarti kita yang sakit, bukan orang. Makanya riah itu tidak pernah dianggap riah. Kecuali kita yang menilai riah. Kan begitu. Makanya terserah begitu. Dan begini, kita ambil ekstrimnya. Yang mana harus disyukuri, lapar atau kenyang. Kalau kenyang yang disyukuri, justru, Sayyidina Ali mengatakan, ketika dia bertanya, apakah kau termasuk sampai bersyukur? Dia mengatakan, tapi bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Dia mengatakan, kalau saya dapat makanan, mengucapkan Alhamdulillah, dan saya makan, ketika saya kenyang, saya memberikan kepada tetangga. Sayyidina Ali mengatakan, anjing di kampung saya juga begitu. Jadi bagaimana caranya? Dia mengatakan begini, kalau yang kau syukuri adalah kenyang. Sebenarnya itu keliur, Pak. Karena makanan itu nanti nikmat, kalau kita dapat. Itu air putih, Pak. Kalau kita puasa menantang, betul itu. Enak, betul itu air putih, kalau kita haus. Tapi kalau tidak haus, masuk di warkop itu tidak mau pesan air putih. Iya. Makanya yang disyukuri itu, adalah hausnya dengan laparnya. Makanya Rasulullah itu selalu bersyukur dengan makanan, karena dia selalu melaparkan dirinya. Itu kuncinya. Kita akan sekali mencaci makanan istri. Oh ini tidak enak. Sebenarnya kita yang kenyang sekali. Karena sudah makan di warkop, sudah makan di warung, baru tiba di rumah, setengah mati mencaci makanan istri. Itu begitu. Kenapa Nabi tidak pernah mencaci makanan? Karena nikmat terus itu. Itu saja kuncinya, Pak. Makanya dalam tasawuf itu, kalau dikaji begitu saja. Jadi lari masuk terus itu. Jadi kalau gak tahu, ada orang dapat nikmat, kemudian kita jengkel, bukan orang masalah, Pak. Makanya dalam agama, Nabi sudah selamatkan kita. Saya sudah kaji beberapa kajian itu. Saya kadang mengatakan, Rasulullah ini luar biasa, Pak. Cara menjaga umatnya. Saya kemarin dapat satu penjelasan, dari hadisi Nabi. Ketika Rasulullah mengatakan, orang yang menerima sedakah, itu diminta berdoa. Mendoakan orang yang bersedakah. Jadi bukan orang yang bersedakah disuruh berdoa. Tapi yang disuruh berdoa, yang menerima. Kenapa, Pak? Kalau orang yang memberi sedakah itu bisa ria. Tapi orang yang menerima sedakah itu tidak mungkin ria. Makanya pasti doanya mustajabah. Nabi selamatkan itu. Jadi kalau kau bersedakah dengan ria, tapi didoakan oleh orang ikhlas, maka sedakahmu akan diterima. Karena doanya orang ikhlas. Coba. Itu kuncinya, Pak. Itu caranya Rasulullah. Nabi sudah minta memang, Ya Allah, panggil umatku kepadamu. Jangan kau biarkan dia jauh. Kalau kau memanggilnya dalam keadaan senang, dia tidak datang, panggil dia dalam keadaan susah. Itu Nabi minta, Pak. Makanya kalau kita diberi nikmat, syukuri. Senang dengan keluarga, kasih sayang istri bagus, kasih sayang suami bagus, usahakan banyak sujud. Kenapa? Nanti dipanggil dalam keadaan susah. Makanya kalau ada orang suaminya baik-baik sama dia, kemudian dia tidak solat, cuma nonton sinetron, atau limang kali, kami pakai long, nanti suaminya akan selingkuh. Kenapa? Karena nanti dia datang kalau selingkuh suaminya. Datang kepada Allah. Kadang-kadang perempuan, Pak, nanti bangun tahajud kalau suaminya selingkuh. Sekiranya lagi kencang-kencang. Subhanallah. Subhanallah. Kenapa suaminya selingkuh? Iya. Jadi, seakan-akan begitu. Makanya Nabi minta, ketika sehat, dia tidak sujud, datangkan penyakit supaya dia bisa sujud. Jadi itu bukan musib, Pak. Itu nikmat dalam bentuk menyusahkan. Makanya di dalam konsep umat Islam, umatnya Nabi, tidak ada lagi azab. Dan itu hadis. Nabi minta, jangan kau azab umatku sebagaimana umat-umat terdabun. Jadi orang mengatakan, di Palu itu Pak azab, terus saya mengatakan tidak. Palu itu rahmat Allah. Kenapa? Yang meninggal di Palu itu cuma dua. Tenggalam dan tertimpa bangunan. Dua orang ini semua mati syahid. Orang yang mati tertimpa bangunan mati syahid. Orang yang mati tenggalam mati syahid. Begitu caranya Allah men-setting umatnya Nabi supaya bisa selamat. Cuma kita yang di Mekastar bilang, kena azab di sana. Iya kan begitu? Ini kalau kita kaji dalam hakikatnya. Kemudian, sebenarnya bulan ini kan masih bulan syawal. Mungkin sudah banyak yang selesai puasa syawalnya. Mesti ada yang belum, Alhamdulillah. Tapi kalau ibu-ibu ini, biasakan puasa kabaknya masih banyak. Walaupun nanti Syahatia Sakar itu mengatakan, Mubti Mesir, kalau kita sudah berpuasa enam hari di bulan syawal, itu sudah terhitung puasa syawal. Walaupun puasa kabak. Jadi kan hanya mengatakan berpuasa enam hari di bulan syawal. Jadi kalau puasa kabak enam hari, itu sudah masuk puasa syawal juga. Karena sunnah bisa digandeng dengan perdu. Niatnya. Sunnah dengan sunnah boleh, sunnah dengan perdu boleh, yang tidak boleh itu perdu dengan perdu. Puasa kabak dengan puasa nasar disatukan itu tidak boleh. Kalau sunnah puasa sening kamis, diniatkan juga puasa syawal itu boleh. Walaupun nanti puasa sening kamis ini, banyak juga orang yang keliru. Sama dengan puasa syawal. Mengatakan berpuasa enam hari di bulan syawal, sama dengan berpuasa satu tahun penuh. Itu orang baru bangun itu. Sebenarnya itu puasa di bulan ramadhan, pul, kemudian ditambah enam hari. Kenapa? Karena itu tadi ayat yang dibaca Pak Imam, setiap satu kebaikan itu dikali sepuluh. Makanya tiga puluh di bulan ramadhan itu dikali sepuluh berarti tiga ratus. Enam hari di bulan syawal dikali sepuluh berarti enam puluh. Tiga ratus enam puluh. Nah dalam satu tahun itu kan tiga ratus enam puluh hari. Makanya katanya berpuasa satu tahun penuh. Ada orang macam-macam Pak, tidak puasa ramadhan, puasa syawal. Baru dah bilang satu tahun. Wah itu orang baru bangun itu. Parah itu. Makanya ulama kita itu kan biasa menjelaskan. Sama dulu, saya kan pakai puasa Senin Kamis. Hari Kamis itu kan kenapa kita puasa. Nabi kan ditanya kenapa puasa. Rasulullah mengatakan karena ya pahala di store. Hari Kamis itu kan di store pahala. Malaikat itu Pak melapor setiap hari Kamis. Makanya kalau kita berdoa hari Jumat, itu tidak dilapor. Hanya ditulis. Hari Sabtu ditulis. Itu Malaikat akan menulis satu minggu itu. Baru dia lapor hari Kamis. Makanya kalau Bapak mau berdoa hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, itu nanti Kamis baru dilapor. Sama sih pejabat. Kita masukkan proposal di kantor kecematan. Nanti misalnya tanggal sekian baru dia bawa ke kantor gubernur. Jadi jangan langsung tunggu bilang harus cair. Kan belum dilapor. Malaikat juga begitu. Makanya kalau hari Sani minta setiap Selasa minta motor, mereka juga pusing Pak. Ini saya belum lapor sudah berubah. Kan itu aja kuncinya. Pakai logika sederhana aja Pak. Makanya Imamul Gasali mengatakan, kalau doanya mau diterima, empat puluh hari jangan ganti doa. Minta terus. Sama aja kalau kita ada anak kita. Tuh Risa nih, Mak belikan ke sepeda. Risa Las, Mak belikan ke motor-motor. Besoknya lagi, Mak belikan ke peju baru. Pasti kita belikan es krim. Supaya dia diam. Padahal dia tidak minta es krim. Tapi kita tahu, kalau dikasih es krim langsung diamin. Tapi kalau ada anak, Mak belikan ke sepeda. Pulang kita di kantor, Mak ada minta sepeda aku. Mungkin ke kantor, Mak ingat belikan ke sepeda. Satu minggu saja anak kita selalu mengatakan, Mak belikan ke sepeda. Kalau kita punya, Wah pasti kita belikan. Karena kita yakin dia betul-betul mau. Itulah makna wa isa salaka ibadian ni fa'in ni karib uji buddha wa tanda izah da'an. Kan yang berdua itu penting, Pak. Kita tahu juga konsepnya. Kan banyak orang, Pak. Haris ini minta sepeda. Salah saya minta motor. Rera minta pangkat. Malaikat bilang, Belum pilih tulip, Belum pilih lapor. Makanya nanti kalau orang pada minta, Eh, Tidak tahu apa. Banyak sekali. Tidak usah kasih dulu. Itu kan cuma salah. Ini kuncinya. Makanya kenapa ada sholat? Nah, ini penting. Ini yang kaitannya. Kenapa ada sholat, Pak? Sholat itu kan isinya doa, Tuh. Makanya sholat ini kan bukan tujuan. Sholat itu bukan tujuan. Kalau orang mengatakan sholat itu tujuan, Oh, keliru betul itu. Sholat itu cuma alat. Sama dengan kalau kita mau ke Jakarta, Bisa naik mobil. Tapi mungkin satu bulan baru sampai. Kalau mau cepat, Naik kapal. Tiga hari. Tapi ada lebih cepat? Naik pesawat. Tapi kalau mau lebih cepat, Menelepon saja. Langsung, Tuh. Sholat inilah menelpon. Makanya sholat itu yang ditulis oleh malaikat, Itu sholatnya, Pak. Sholat itu kan begini. Ini yang dulu saya harus jelaskan, Supaya kita paham betul. Sholat ini, Apa bedanya sholat sunat atul masjid Dengan sholat sunat taubat? Niatnya aja, Tuh. Rukuknya sama, Rakaatnya sama, Bacaannya sama, Tahayatnya sama. Cuma niatnya, Yang menyebabkan dia berbeda. Makanya sholat itu alat. Orang kalau mau jalan, Mau berdoa, Hari Senin dia mau jalan, Hari Rabu kembali. Nah, Kamis baru dilapor. Berarti kalau dia jalan hari Senin, Berdoa saja dia tidak sholat, Malaikat belum lapor. Nah, kita mau melakukan perjalanan, Makanya laksanakan sholat sunat musyapir. Karena sholat tidak pakai perantara. Dia langsung tembus. Tidak menunggu hari Kamis. Nah, dari situlah, Sehingga setiap masalah yang dihadapi, Ada di sholat. Ada namanya sholat sunat hajat. Ada namanya sholat sunat taubat. Kenapa ada sholat sunat taubat? Nah, ada di doa taubat. Nah, kalau doa taubat, Nah, belum di lapor malaikat. Nah, kau meninggal. Bagaimana? Makanya sholat sunat taubat, Memang kau supaya dilapor cepat. Itu puncinya. Makanya ada namanya sholat istihara. Bingung istihara namanya. Kalau punya hajat, Ya sholat sunat hajat. Kalau mau jalan, Ya sholat sunat musyapir. Kan begitu saja. Karena kalau kau mau jalan hari Senin, Pulang hari Kamis, Hari Rabu, Hari Senin berangka pulang hari Rabu. Nah, belum di lapor itu. Karena Kamis baru di lapor. Nabi Lamanin, Bila sudah pulang, nih? Begitu. Makanya ini sholat intinya. Makanya Rasulullah setiap menghadapi masalah, Pasti solusinya di sholat. Jadi di dalam sholat, Kita meminta. Bukan di luarnya. Ada juga orang nanti selesai salam, Baru berdoa. Oh, terlambat kibos. Sama orang menelpon, Nanti mati, HP-nya baru minta. Bukan begitu. Makanya minta di dalam sujud. Itu minta di situ. Tidak usah dilepaskan, Cukup dalam hati. Dan satu-satunya ibadah, Pak, yang tidak bisa dicampur, Itu cuma sholat. Kalau orang puasa, Nonton TV itu tidak batal puasanya. Tapi kalau dia sholat, Nonton TV, Pasti batal sholat. Iya. Betul. Orang haji itu boleh makan. Boleh bicara. Tapi kalau orang sholat, Tidak mungkin. Dan satu-satunya ibadah yang mengumpulkan semua dimensi, Itu cuma sholat. Dia harus menghadap kebaikullah. Harus dalam keadaan ada wudhu. Harus dalam keadaan tertutup oratnya. Itu cuma sholat, Pak. Kalau orang puasa itu bisa tidak pakai celana. Tidak ada pengaruhnya puasanya. Ini penting. Makanya satu-satunya ibadah, Dan makanya kenapa sholat kita dilarang tutup mata. Kenapa sholat harus ada didengar oleh telinga. Itu hikmahnya luar biasa, Pak. Karena mata ini nantian ditanya. Telinga ini yang ditanya. Kalau telinga tidak dengar, Dia bilang, Saya tidak dengar. Kalau bibir tidak ucapkan, Karena ini yang ditanya. Makanya ketika kita sholat, Harus ada yang bunyi. Masya usau istilahnya. Telinga harus dengar. Mata harus melihat. Karena itu yang jadi saksi. Jangan tutup mata begini, Meruk. Apa itu? Tidak begitu. Ini penting. Itu tujuannya kenapa Nabi melarang kita tutup mata. Karena itu semua menjadi saksi nanti. Kemudian, Di bulan syawal ini, Kan puasa sunnah syawal tadi. Kalau saya pribadi, Pak. Ada satu ibadah yang di bulan syawal ini, Yang saya tidak pernah tinggalkan. Sudah 18 tahun. Itu sholat sunnah utaqah. Ini yang paling bagus. Itu dalam kitabnya Syed Abdul Qadir Gilani, Dalam kitab Al-Gunia. Sholat sunnah utaqah ini kan, Sholat sunnah adalah penerakaat, Yang dikerjakan di bulan syawal. Pas masuk syawal, Kita kerjakan. Bisa sekali, Bisa lima kali, Bisa setiap hari. Ya, semampunya saja lah. Cuma satu kali dalam sehari semalam. Jangan didobol. Jadi kalau dikerjakan di siang hari, Bisa di waktu duha, Sekaligus niatkan duha. Jadi kan sholat sunnah itu bisa diniatkan dua, Pak. Sholat sunnah tetul masjid, Sekaligus sholat sunnah udu itu kan bisa. Jadi kita masuk ke masjid, Niatkan sholat sunnah tetul masjid, Sekaligus sholat sunnah udu. Itu bisa. Sholat sunnah utaqah bisa diniatkan dengan sholat sunnah duha. Itu sholat sunnah utaqah, Pak. Saya belum pernah menemukan hadis Nabi. Nabi bersumpah lima kali dalam satu hadis, Kecuali di utaqah. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah utaqah dan punya penyakit, Maka pasti ada yang akan menyembuhkan. Itu Nabi bersumpah. Kalau Bapak punya penyakit, Dokter tidak tahu penyakit apa, Laksanakan sholat sunnah utaqah. Pasti ada yang datang mengobati. Makanya dalam kisahnya melukuk damai itu, Penulis kitab al-mukni itu, Itu mengobati anak muda yang di Mesir, Yang kena kanker mata kalau kita sekarang. Karena biji matanya sudah keluar. Dokter sudah angkat tangan. Tapi dia mengerjakan sholat sunnah utaqah. Memukuk damai itu, Bermimpi didatangi Rasulullah, Dikasih tahu ludahi matanya. Itu dalam mimpi aja diludahi. Padahal jaraknya itu kan 200 km lebih. Ditanya siapa yang mengobati matanya. Dia bilang yang memukuk damai. Dan kapan datang? Benar tidak. Tadi saya tadi pagi diobati. Itu gak ada orang percaya. Tapi matanya semua betul. Ketika ditanya yang memukuk damai, Apa jawabannya? Kalau dia mengatakan saya mengobati, Memang betul. Tapi saya tidak datang. Cuma dalam mimpi saya ludahi. Itu sholat utaqah. Yang kedua Rasulullah mengatakan, Siapa yang mengerjakan sholat sunnah utaqah, Maka lidahnya akan dimudahkan. Dalam menyampaikan kalam-kalam. Hikmah. Makanya kalau ada kepala desa, Ada anggota dewan tidak bisa bicara. Tidak bisa bawakan sambutan, Suruh kerjakan sholat sunnah utaqah. Betul. Kalau ada anak-anak kita di pesantren, Kita mau dia jadi penceramah, Suruh kerjakan sholat sunnah utaqah. Dimudahkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, Siapa yang punya utang, Kata Nabi, Pasti akan dilunas. Itu kuncinya. Dan itu Nabi bersumpah, Pak. Di demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Itu setiap satu mampak, Nabi bersumpah. Cuma cara kerjakan sholat ini agak lain. Karena surahnya itu surah alihlas, 15 kali setiap satu rakaat. Jadi dua rakaat itu 30 kali surah alihlas. Itu tidak boleh diganti itu. Mulai rakaat pertama sampai 8, Itu alihlas semua itu. Dan itu 15 kali. Di rakaat pertama sesudah patihan 15 kali, Rakaat kedua sesudah patihan 15 kali. Kemudian setelah salam, Berdiri lagi ambil, Rakaat pertama 15 kali lagi sesudah patihan. Jadi selalu surah alihlas. Dan setelah selesai 8 rakaat, Baru kita baca sikir. Subhanallah bi amdi, Subhanallahul adzim, Baru Allahumma salli ala syaidina Muhammad, Ola li syaidina Muhammad. Itu masing-masing 70 kali. Itu bisa dikerjakan di waktu tahajud. Yang paling bagus itu sebenarnya dikerjakan, Antara maghrib dengan isya. Itu dikasih sama sholat sunat awabin. Kan di antara maghrib dengan isya itu kan ada sholat disitu. Sholat sunat awabin. Yang Rasulullah mengatakan, Siapa yang mengerjakan sekali sholat sunat awabin, Itu sama dengan kalau dia sholat 12 tahun lamanya. Dan diampuni dosanya selama 80 tahun. Itu salah sunat awabin, Pak. Makanya dalam Islam ini ada beberapa ibadah itu yang gampang, Tapi pahalanya besar. Seandainya orang mau ambil, Dari situlah kenapa Nabi berdoa, Umatku jangan kau panjangkan umurnya Sebagaimana umat-umat terdahulu. Makanya Rasulullah katakan, Itu Nabi yang minta, Pak. Kita ini tidak umur kita tidak sampai 300 tahun, 400 tahun. Itu karena Nabi yang minta kepada Allah. Kasih pendek umurnya umatku. 60-70 saja. Tanya Bapak-Bapak yang sudah 70 ya siap-siap. Nabi kan mengatakan, Antara 60-70 tahun. Kenapa Nabi meminta supaya umurnya pendek? Tidak sama dengan Nabi Isa. Umatnya kan ada sampai 700 tahun. Nabi katakan, Kalau dia berdosa terlalu lama dihisap. Bayangkan kalau dia main judi, Pak. Kalau umurnya 600, Itu 500 tahun main judi. Kalau umurnya 60 tahun, Namain judi, Pak. Bagi 30 tahun. Makanya Nabi, Supaya tidak lama dihisap. Tapi Nabi minta, Untuk pahalanya, Jangan kasih sama Nabi yang terdahulu. Diberikanlah ibadah-ibadah bonus. Ada Lelatul Qadar. Ada sholat sunnah tawabin. Ada puasa iya'amul bin. Semu tajamah. Puasa mutih. 14, 15, 16. Itu puasanya Nabi Adam. Ketika dia diturunkan ke bumi, Puasa satu hari, Sepertiga badannya putih. Puasa satu hari kemudian, Sepertiga lagi badannya putih. Puasa satu hari kembali, Kemudian sepertiga lagi badannya putih. Sehingga ulama kita mengatakan, Kalau mau awet muda, Amalkan puasa mutih. Tubuhmu itu kuat. Orang sepuasa mutih itu terjaga. Sebenarnya ada beberapa itu, Termasuk puasa hari kelahiran. Makanya Nabi kan puasa di hari kelahiran. Sebenarnya ketika Nabi ditanya, Kenapa puasa pada hari Senin? Nabi mengatakan, Karena saya lahir hari Senin. Seandainya Nabi ditakdirkan lahir hari Rabu, Maka dia akan puasa hari Rabu. Seandainya dia ditakdirkan lahir hari Selasa, Maka dia akan puasa hari Selasa. Makanya kalau Bapak lahir hari Rabu, Puasa hari Rabu. Karena di sana sunnahnya, Puasa sunnah hari kelahiran. Cuma kebetulan Rasulullah lahir hari Senin, Maka dia puasa hari Senin. Kalau Bapak lahir hari Selasa, Puasa hari Selasa. Nah gitu. Dia bilang, Wah salah itu saya Ustaz. Saya lalu puasa Senin. Oh enggak salah. Makanya ulama hadis itu mengatakan, Siapa yang puasa pada hari Senin, Maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Tapi siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, Maka dia mengikuti Nabi berpuasa, Sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahirannya. Tapi orang yang berpuasa pada hari kelahiran, Itu tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Itu berakan. Cuma kadang kita tidak tahu tanggal hari apa kita lahir. Itu masalahnya. Puasakannya. Itu kadang kita tidak tahu. Tapi ya, Kita ambillah hari Senin, Berkah puasa kelahiran Nabi. Kita minta, Pada Rasulullah, Supaya diberikan keberkahan. Itu saja kuncinya. Kemudian, Jangan ambil pusing ini ya Pak. Makanya kajian-kajian ulama kita begitu. Kadang dalam satu hadis itu ada tiga pendapat. Iya. Karena begitu. Padangkala kita langsung menyalahkan. Oh enggak begini, Padahal dia tidak tahu kaedahnya. Nah, kemudian. Tadi saya kembali ke sholah sunnah utalka. Sholah sunnah utalka ini Pak. Kita sebenarnya, Bisa mengerjakan, Kalau tadi, Kalau kita pakai awabin, Itu bisa. Bisa juga ditahajud. Cuma kalau ditahajud itu kan, Cuma itu yang tidak boleh diganti surahnya. Itu enak sekali Pak. Dikerjakan. Kalau dikasih cepat saja. Itu kan 15 kali tuh. Bahkan ada satu di dalam kitab bidayah itu nihaya. Ada satu sholat itu, Yang Rasulullah mengatakan, Siapa yang sholat ampak rakaat sebelum Jumat, Dan istiqamah, Maka dia tidak meninggal kecuali dia melihat tempatnya di surah. Makanya ada orang itu yang tahu bahwa ini adalah Jumat terakhir, Saya sholat Jumat. Saya sudah tidak mendapati Jumat minggu depan. Kenapa? Karena sudah didampakkan tempat. Dia pasti tahu bahwa saya sudah tidak sholat Jumat lagi. Dari situ ada orang tahu kalau dia mau meninggal. Ini salah satu amalan. Karena Rasulullah mengatakan, Tidak akan meninggal kecuali dinampakkan tempatnya di surah. Kalau dia sudah dibukakan, Tadir dilihatkan tempat terindah, Di situ bahwa kau kalau akan berada di sini, Maka itu dia sudah tahu bahwa sholat Jumat, Dia akan datang, saya sudah tidak dapat. Nah, itu kuncinya. Tapi itu sholat sunah apa? Empat rakaat. Itu di hari Jumat. Dan surah yang dibaca itu surah lihlas. Itu ada di kitab bidayah itu nihaya. Karena yang hujah tulis Islam, Imam al-Ghazali. Makanya kalau sebelum sholat Jumat, Kerjakan itu empat rakaat. Sholat Jumat. Eh, sebelum sholat Jumat. Empat rakaat. Dua rakaat, satu salam. Cuma surah yang dibaca surah lihlas. Lima puluh kali setiap satu rakaat. Itu setengah jam. Lima puluh kali. Pas dua ratus. Kalau bisa. Dan itu memang lima puluh. Jumlahnya lima puluh. Makanya saya bilang ada beberapa sholat itu, Pak. Termasuk sholat sunnah sesudah Isa. Kita kan tadi langsung mulai acara. Ada sholat sunnah. Silahkan. Yang sholat sunnah itu bagusnya sebenarnya dibawa pulang ke rumah. Lebih besar pahalanya kalau di rumah. Makanya Nabi mengatakan. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Terangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran dengan sholat. Makanya sholat pardu di masjid. Sholat sunnah dibawa ke rumah. Cuma kalau dibawa pulang ke rumah. Tidak dikerjakan. Kerjakan saja di masjid. Karena setannya besar kalau di rumah. Itu saja kuncinya. Sesekali Pak ada amal rahasia yang tidak dilihat orang. Kalau di masjid kan masih dilihat orang. Kalau di rumah kita berdua-dua dengan Allah. Dan ingat kita harusnya mestinya bikin mihrab. Di rumah itu ada tempat sholat khusus. Ulama-ulama yang mustajabah doanya itu hanya karena mihrab. Di dalam kamarnya itu dibikin skat. Kemudian ditutup. Kemudian disitu masuk sholat. Guruntek Haji Abdul Rahman Ambo Dalek kan bagi dua kamarnya. Sebelah dia tempati sholat. Sebelahnya dia tempati tidur. Guruntek Haji Maimun Subairi juga dia kunci kamarnya ketika dia mau ke tanah suci. Meninggal disana baru dibuka. Itu ada kamar. Di kamar pribadi itu ada mihrab. Rata-rata kia itu Pak punya mihrab. Bukan musalah. Kalau musalah itu kan kamar di di sini. Kalau mihrab itu tempat sholat di dalam kamar. Itu luasnya seperti lubang kuburan. Itu tembus Pak. Makanya mana sumbernya? Itu kan dari Mariam. Ketika Nabi Zakaria membuatkan mihrab. Di dalam kamarnya. Dia bikin mihrab. Kemudian dia tutup jendelanya. Dia kunci pintunya dari luar. Tapi setiap dia masuk dia dapat makanan. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam kamarnya mihrabnya Mariam. Itu langsung dapat makanan. Dan anehnya. Itu makanan musim panas di musim dingin. Artinya kayak bukan musim durian. Kok ada durian di sini? Nah kuncinya saya pegang. Makanya dia bertanya. Anda laki khasa. Dari mana ini? Apa jawabannya Mariam? Wamin indillah. Dari situlah guruta. Kenapa ada uang didapat santrinya. Dari bawah sejadahnya ketika mau pulang. Itu dari mihrab. Itu ayat Pak yang bilang. Makanya ulama kita dulu itu. Amalkan aja itu Al-Quran itu. Ini bukan hadis. Kalau hadis masih bisa dipertentangkan. Tapi ini Al-Quran. Makanya guruta itu di mihrabnya itu ada bantal kecil. Ketika ada nak santri mau pulang tidak ada wanya. Biasanya dia. Pak kiai guruta. Dia gak kawatan parang. Dia tak menakukkan kamarai. Nak minta kurawanan ke ngulung. Dia masukkan tangannya itu dapat uang. Dan tidak pernah habis. Dasar anak-anak kalau dapat uang pulang. Lapor ke temannya. Dapat uang dari guruta. Pergi lagi minta itu. Tapi kenapa tidak pernah habis? Dari mana? Wamin indillah. Itu karena dia membuat tempat mihrab. Ini yang orang gak tahu Pak. Makanya tempat imam itu disebut mihrab. Bukan masjid. Makanya imam yang berdoa. Masjid ini kita luar biasa Pak. Ini sudah lengkap betul ini. Karena ada jelur khususnya. Imam itu gak boleh sebenarnya lewat sini. Imam itu harus lewat pintu sini. Kalau ada imam dia lewat pintu imam. Itu punya keram itu. Makanya imam-imam besar itu gak pernah kita lihat-liwat di pintu umum. Nanti selesai iklamat orang baru masuk ke masjid. Kalau dia dari rumahnya itu langsung sholat sunat di situ. Gak keluar itu. Selesai doa bersama dengan sholat sunat di dalam masjid. Langsung kembali. Karena itu rumahnya nanti. Kalau ada imam tiga tahun saja dia rutinkan sholat sunat di situ. Tidak sholat sunat di masjid. Kecuali yang berjamaah. Maka dia tidak akan meninggal. Kecuali dia ketemu langsung dengan Rasulullah. Itu kesyap langsung. Itu yang diajarakan ulama kita. Saya pernah ngaji tasawuf imam. Itu 8 bulan. Nggak hatam. Makanya saya nggak mau jadi imam. Iya. Itu berat. Makanya imam lewat situ. Dan imam itu gak boleh bicara di tempatnya. Karena itu tembus tempatnya. Karena dia dalam nih haram. Makanya kalau ada ustaz di belakang. Nggak usah sarahkan doa ke belakang. Kau saja yang baca. Karena tempatmu yang tembus ke arah. Itu kunci. Maka dia beraka-beraka. Apa beraka kamu yang baca. Kita mengaminkan saja. Karena ustaznya ke palingan satu kali datang. Nah doa 40 hari itu mudah mustajabah. Makanya imam harus istiqomah. Itu kuncinya. Kemudian yang ketiga. Kalau imam itu Pak. Kalau mampu lakukan. Setelah selesai sholat isa dan sholat subuh. Jangan tinggalkan tempat. Duduk di situ terpaktur. Kemudian bertawas suruh. Irimkan patih Rasulullah. Kemudian para nabi dan rasul. Yang dekat dengan Allah. Kemudian para wali-wali Allah. Abil khusus sampai wali. Si Abdul Qadijilani. Si Ahmad Arifai. Si Brahimah Dasuki. Si Ahmad Al-Badawi. Kemudian muslim dan muslimat. Mumin dan mu'minat. Al-Ahya'i minumat. Kemudian orang tuanya. Kemudian guru Al-Qur'annya. Siapa yang mengajari dia Al-Quran. Setelah itu. Kemudian dia doakan semua orang. Setelah itu baru minta. Ya Allah. Ketika ada umat jamaahku kau mau ambil. Beritahu aku. Begitulah imam dulu. Dia tahu kalau ada jamaahnya mau meninggal. Dikasih tahu. Memang didatangi minta izin. Dia mengatakan. Saya sudah minta izin. Untuk melepaskan diri dari jamaahmu. Dia sudah tahu. Dia akan meninggal besok. Dari situ. Itu ilmunya. Cuma disembunyikan orang. Kamu kasih tahu kita. Ordinah Subuh. Saya itu kasih tahu saja. Salah itu. Kayaknya kasih tahu imam. Tapi kalau ada imam lewat di pintu besar. Nah itu. Susah khusyuknya. Makanya harus lewat pintu khusus. Karena biarpun bagaimana tingginya bacaannya orang di belakang. Tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena dia punya jalur khusus. Sama sih listrik Pak. Kalau menyala seribu watt di belakang. Balonnya seribu. Baru pembatasnya lapan ratus. Pasti lato kalau menyala itu. Sama sih imam. Kalau lebih tinggi kehusyukan makmumnya. Makanya dia tidak bisa lanjut bacaan. Kalau dia lewat jalur khusus. Tidak terganggu. Biar bagaimana tingginya. Karena bukan jalur mukau pakai. Begitu. Itu aja kuncinya. Makanya. Dalam alamnya sud ulama kita sudah mengajarkan itu. Kemudian. Ada juga ibadah. Tapi agak berat. Sudah sholat subuh. Jangan tinggalkan masjid. Tinggal bersikir. Nanti masuk waktu suruh. Paling bagus. Tambah 10 menit. Baru sholat sunnah israt. Baru pulang. Itu sama dengan haji dan umrah bersama nabi. Tiga kali. Tambah. 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 Sempurna. 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 Siapa yang mampu melakukan itu. Itu sebenarnya. Seandainya ditulis penitia di sini. Pak bikin balik. Siapa yang datang. Sholat subuh berjamaah. Tidak pulang sampai matahari terbit. Laksanakan sholat sunnah dua rataan. Dikasih uang. 800 juta. Insya Allah Pak jam dua sumuh sudah penuh masjid. Itu sholat sunnah israt itu. Nabi mengatakan. Umrah dan haji bersama aku. Sempurna. Sempurna. Nabi mengatakan. Tambah. 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 Tapi susah didapat itu Pak. Dan itu hikmahnya Pak. Ya kok angkat tahu. Mapa tamu pitanainah rewa. Maka susah rezekinya. Iya. Pulang dari masjid. Makanya itu sunnahnya. Nanti kelihatan tanah baru kita pulang. Iya. Pitanainah nak pakai rewa. Iyanatu nak patarika. Kata-kata materi Allah. Maka dah. Aja mu rewa. Kupusa mopo. Aja musappai dalek. Kupusa mopo. Itu maksudnya. Artinya pusadepamu itai tanahmu rewa. Kapan ada orang nanti tanah kelihatan baru dia pulang. Maka rezekinya dibudahkan selamanya itu dalam satu hari. Itulah yang disunnahkan oleh Nabi. Tapi itu yang kita tinggalkan Pak. Ini di Assalamualaikum Assalamualaikum. Lupa dimasuk. Iya. Angka lalu Pak aku pasai. Tapi dua mu pinangkah. Walau lu dalek. Tapi dia itu gak agak. Gak ada disini. Insya Allah. Ini sudah satu jam ini. Oh iya. Betul. Ditambah sedikit. Begini. Saya kasih ilmunya. Sebenarnya dalam agama ini. Pak ada konsep yang sangat mudah. Cuma kadang-kadang. Di jamat tablik itu kadang. Teman-teman saya dari jamat tablik. Saya kadang bermanggah. Dengan dakwahnya. Tapi saya juga kadang kasihan. Karena ada istilah sekarang yang seakan-akan memisahkan. Gurte Kajilmu Yusuf itu sudah menjelaskan. Gurte Klici Dendri. Ketika orang mengatakan. Dunia itu sementara akhirat selamanya. Karena ada istilah itu. Ini istilah benar Pak. Kalau dipahami salah itu patah. Betul. Istilahnya benar. Tapi kalau salah dimahami. Itu patah itu. Kenapa? Saya kasih tahu. Dalam hidup ini. Ketika kita menghitung nanti ibadah kalau di masjid. Bangkru. Betul kita itu. Ya kuyapani ya sepakasibya kosem pajang. Rugila datang. Kenapa? Kita berapa kali sholat saja? Kali-lima kali tau? Subuh, duhur, asar, maghrib, isah. Kalau lima menit satu waktu sholat. Berarti hanya 25 menit. Nah kita dikasih waktu 24 jam. Jadi kalau 25 menit. Kita mau hitung itu yang kita pakai sholat. Itu yang mau dihadapkan sama Allah. Nah kita dikasih waktu 24 jam. Hanya tidak cukup setengah jam. Kita pakai melapor. Bangkru. Betul kita itu. Belum lagi gosipnya setengah jam. Sholat maghrib 5 menit. Gosip 1 jam. Tunggu waktu isah. Bangkru betul kita itu. Belum lagi keikhlasan. Belum lagi kehusuan. Dalam sholat. Makanya Rasulullah itu sudah mempatu itu. Ulama dulu dalam tasawuf sudah mempatu. Ini yang saya mau kasih. Ini yang terakhir. Bagaimana caranya mempatu itu? Begini. Orang tidur. Bagaimana orang tidur itu 8 jam. Itu bisa menjadi sholat. Kan itu dicari. Orang sholat kita tidur itu sama-sama pahalanya. Makanya bahwa tidak bisa itu. Oh bisa pak. Justru bisa dikalahkan orang sholat itu dengan tidur. Makanya adaan itu mengatakan. An-naumul alim hayrum min sholatil jahil. Tidurnya orang alim mengalahkan sholatnya orang bodoh. Kalau salah paham ini pak patal. Bagaimana caranya? Itu kan ada kisahnya. Iblis mau masuk masjid. Polak balik. Di pintu sudah masuk begini mundur lagi. Masuk begini mundur lagi. Nabi lihat. Ini siapa? Kayaknya tidak saya tahu. Oh ternyata Iblis. Dia tanya. Eh kenapa kok begitu? Sudah masuk kembali lagi. Iblis bilang. Saya mau masuk ganggu itu orang yang sholat. Tapi saya takut. Saya minta orang yang tidur. Itu disohi pak. Nabi mengatakan. Kok bisa? Mana kami tahu. Dia minta itu sama-sama jatuh. Agak nasa. Orang yang tidur itu. Orang tidak pernah berhenti berzikir. Kemudian dia tidur. Tapi yang sholat itu. Ingatannya lah di lalu. Inilah sehingga ada istilah. An-naumul alim hayrum min sholat terjahil. Tidurnya orang alim mengalahkan sholatnya orang bodoh. Bagaimana caranya? Nah ini kuncinya. Kalau mau tidur. Niatkan. Nah ini. Niatkan. Bahwa mau tidak tidur lebih awal. Supaya saya bisa bangun sholat tahajud. Berapa lama kita tidur. Itu dihitung sholat. Karena tidurnya untuk sholat. Ini yang disebut dengan tidur ilahiyah. Tiga tidur itu yang berpahala. Tidurnya orang untuk bangun cepat sholat. Sama tidurnya orang yang istirahat. Karena sudah sholat. Untuk sholat. Sudah sholat tahajud sampai jam tiga. Nanti jam empat setengah lima baru masuk subuh. Dia mengatakan. Saya agak kelelahan. Mau tidur-tidur dulu untuk. Supaya bangun sholat subuh. Itu berapa lama dia tidur. Itu dihitung sholat. Dan satu-satunya ibadah pak. Yang tidak ada dosanya itu tidur. Iya. Karena orang sholat itu bisa berdosa. Nari kumak kiri-kiri ingin minta iman. Lampi pak bacaan. Lampi pak bacaan. Kan ada begitu. Tapi orang tidur itu kan tidak ada dosanya. Makanya mengatakan. Nah naumu tarukul haram. Satu-satunya ibadah yang meninggalkan haram. Itu cuma tidur. Tidak ada dosanya orang tidur. Bagaimana orang tidur bisa berdosa. Nah tidak bisa gosip. Tidak bisa. Tidak ada. Nah makanya orang yang tidur itu untuk bangun sholat. Sama kita. Eh matiin rumah sijan apa. Motok menontok pak golok. Nah itu kan tidak ada dapat apa-apa itu. Nah kenapa kita disuruh berniat sebelum tidur. Karena disitu kuncinya pak. Kalau kita tidur 8 jam. Berarti dihitung sholat sunat 8 jam. Semua tidur harus dibawa ke situ. Nah nantikan ada yang mengikat. Jadi hadisnya naik mengatakan. Umatku adalah umat yang paling beruntuk. Kerdana meninggalkan satu kebaikan. Menuju kepada kebaikan. Dan yang lain. Bagaimana caranya? Nanti kalau suju terakhir sholat subuh. Itu niatkan untuk sholat duhur. Ia neru yasa sempatnya tepet tuh. Ini yang orang tidak tahu pak. Baru dia salahkan. Mengatakan. Oh itu atareka asalah itu. Dia tidak paham. Itu hadis nabi. Hujatul Islam Imam Lugas Ali. Membahas dalam kitabnya itu. Khusus bab tentang niat. Kenapa? Karena niat kunci segalanya. Makanya kalau sholat duhur. Kalau sudah sholat duhur. Di suju terakhir. Niatkan untuk sholat asar. Kalau kau meninggal antara duhur dengan asar. Berarti meninggalmu menuju ke sholat. Itu orang mati syahid. Itulah kenapa diistilahkan. Ada orang meninggal di tempat tidurnya. Tapi dia tetap mati syahid. Ini yang orang tidak tahu. Disembunyikan betul itu. Nasuh bulat. Niatkan terikat kemak gerimanu. Padahal. Gampang saja itu pak. Iya. Itu sebenarnya kuncinya. Makanya beda tuh niat sempat. Yang beda niat mau sholat. Niat sholat itu ada pada takbir. Niat mau sholat itu disujuk terakhir. Itu kuncinya. Karena makanya orang yang berniat melakukan satu kebaikan. Itu sudah dicatat di sisi Allah. Dan itu sudah dijaga. Oh kalau bapak suju terakhir sholat duhur. Baru tidak berniat sholat asar. Kalau meninggal kan terputus itu. Makanya itu nangka yasa. Kedah sampai jatepet tuh. Sudah tahu sih itu tau? Nah ini gampang sekali pak. Kalau tidak tahu itu patah itu. Kalau jenetan luka kan lain lagi. Saya tidak bahas itu dulu. Nanti stres kalau masuk banyak sekali tuh. Kemudian. Itu tadi. Makanya di dalam sholat. Kita harus pakai itu pak. Pakai itu. Jadi disujuk terakhir itu pakai. Ada pakai sebelum salam. Kalau saya pakai suju terakhir paling aman. Suju terakhir. Walaupun sholat kan penutupnya disalam. Jadi setiap kita sambung itu. Sambung terus. Orang keluarkan sakat tahun ini. Niatkan juga bersakat tahun depan. Ketika reskimu sudah tidak cukup. Itu sudah dicatat kebaikannya selama. Disujuk terakhir kalau sholat tarwi. Itu niatkan untuk sholat tarwi tahun depan. Itu kau sudah dicatat untuk tembus ke situ. Jika kau kurban tahun ini. Niatkan untuk kurban tahun depan. Makanya disuruh datang kalau mau disembeli. Supaya disitu berniat. Supaya tembus dengan tahun depan. Kalau kau tidak sempat lagi berkurban. Pahalanya kau sudah dapat. Itu rugi betul kita itu. Makanya kita ini berjalan terus menuju kebaikan. Kemudian penutupnya. Kalau kita ke pasar apa yang kita bilang? Kita selalu bilang. Melopasai sapa-sapa dalle. Itu keliru betul itu. Itu reski sudah tidak dicari pak. Karena sudah ada. Cuma mau diambil. Atau takkan. Mekaklah sapa dalle. Akadaki mekaklah malah dalle halalak nafungan la ta'al. Untuk keluarga dan anak-anakku. Rasulullah mengatakan. Man kharajatibaiti. Siapa yang tinggalkan rumahnya. Untuk mengambil nafkah halalnya. Nafkah rezki halal Allah. Untuk diri keluarga dan anak-anaknya. Maka perjalanannya dihitung jihad. Bisa didirin. Berapa lama kita duduk di pasar menjual itu dihitung jihad. Maka inilah makna. Jadikan seluruh hidupmu ibadah kerana Allah. Itulah makna. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati billahi rabbil alam. Ini yang banyak orang tidak tahu pak. Padahal setiap hari dia baca. Tapi insya Allah jamaah sini sudah tahu. Makna sudah tahu. Itu saja dipakai. Pakai itu bu. Ibu-ibu itu luar biasa pahalanya. Tapi saya kasih kunci. Ini penutupnya. Kunci kehidupan itu pak. Sebenarnya cuma tiga. Ta'zim kepada orang tua. Orang tua itu ada dua. Orang tua yang melahirkan kita. Dan orang tua yang menyerahkan anaknya kepadamu. Itu mertua. Yang kedua. Ta'zim kepada guru-guru. Yang mengajarkan kepadamu walaupun harpan. Walaupun satu huruf. Kalau kau mau hidupmu berkah. Ta'zim kepada tiga orang. Orang tuamu. Orang tua yang menyerahkan anaknya kepadamu. Dan kepada guru-guru. Jika engkau perbaiki adabmu. Ahlakmu kepadanya. Dan ta'zim kepadanya. Hidupmu akan berkah. Ditambah satu. Istrimu. Saya kasih tahu pak. Saya tidak mengatakan satu saja. Jelasnya istrimu. Kenapa? Konsep hidup kalau berkah. Itu dari istri. Bapak-bapak melihat orang sukses. Itu bukan dari dia sepenuhnya. Itu besar pengaruhnya siapa yang di samping. Betul pak. Jika engkau perbaiki kasih sayangmu kepada istrimu. Maka hidupmu pasti berkah. Restimu akan berkah. Tapi ketika engkau mencoba menyalahkan. Pasti kau akan jatuh. Dan disitulah awal kehancuran manusia. Kita mau tahu. Soeharto orang hebat. Tapi tidak kenal. Dengan tangan besinya dia memimpin. Tapi ketika Ibu Tin wafat. Tidak bisa bangkit. Habibi orang hebat. Saya pun tidak mengakui pak Habibi. Tapi ketika Ibu Ainun wafat. Selasai. Susilo Bambang Yudhoyun. Yang masih hidup sampai hari ini. Hebat. Dua kali jadi presiden. Tapi ketika Ibu Anik wafat. Sampai hari ini tidak bisa bangkit. Itu yang orang tidak baca. Itu kuncinya. Makanya saya selalu bilang. Siapa yang paling tinggi kasih sayangnya kepada istrinya. Maka hidupnya pasti berkah. Pejabat yang hebat. Lihat siapa yang di samping. Bukan dia pak. Karena tangannya istri. Itu tiga kali lebih cepat doanya diijabah. Dibanding laki-laki. Baru saya kasih tau. Kalau kita mau tahu. Pimpinan pondok pesantren ada di Jawa. Hapal Quran tiga puluh juz. Ribuan hadis dia hafal. Tinggal di pondok pesantren. Ribuan santrinya. Tapi dia jatuh sehinah-hinanya. Hanya karena selipat. Orang yang hafal Quran pun sudah dijamin selamat. Bisa dihinakan oleh Allah. Apalagi yang tidak hafal Quran. Itu kunci. Maka pejabat. Orang kaya. Kalau mau mencoba main perempuan. Fikirkan. Karena di situ awalkah hancuran. Dan pasti sehinah. Makanya wasa asad ilah. Dan ayat pasti benar pak. Tidak mungkin. Itu kuncinya. Akhiru kalam. Wallahu'l-Mu'abikila. Kominirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, itulah tadi. Jara maha had Framework. Dia ambil boy.